yang kita harapkan kalau kita berbicara hari ini tentang Indonesia dan apa Berpindahnya Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan memiliki dampak luas dalam peningkatan perekonomian di Kalimantan terutama dalam bidang infrastruktur, perekonomian masyarakat, perdagangan dan bidang lainnya Hal tersebut disampaikan Ketua Kamer Dagang dan Industri atau Kadin Tarakan Effendi Gunardi dalam kegiatan webinar yang membahas potensi dampak relokasi Ibu Kota Indonesia pada Jumat 24 September Dijelaskan Effendi Selain memberikan dampak luas bagi peningkatan perekonomian Kalimantan Utara Berpindahnya IKN dari Jakarta ke Kalimantan diharapkan juga ikut mendorong peningkatan perdagangan dengan negara tetangga yakni Malaysia Khususnya Kalimantan Utara Saat ini ada mega proyek pembangunan PLTA di mana pembangunannya bertujuan untuk mensupport kebutuhan listrik IKN nantinya Kami juga berharap banyak kerjasama ekspor-impor dari Indonesia dan Sabah Seperti itu Nah yang tentunya kalau kami di Kalimantan Utara Itu memang prospek yang akan dibuat oleh pemerintah pusat Itu adanya tenaga listrik Listrik tenaga air Yang ini menjadi mega proyek daripada Indonesia sendiri Yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Utara Untuk mensupport kebutuhan listrik Dari Ibu Kota yang baru Jan Nuryansyah melaporkan Terima kasih telah menonton!